Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan membangun kampung Betawi di Condet. Condet merupakan satu kawasan kebudayaan Betawi yang terdiri dari celilitan, Condet Batu Ampar, Condet Balikambang, dan Kampung Tengah serta Kampung Gedong. Yang letaknya berada di bawah Kecamatan Kramatjati dan Kecamatan Pasarbo. Di Condet masih terdapat kebudayaan Betawi yang masih dilestarikan hingga kini. Untuk bidang kesenian, di Condet ada seni bela diri yang cukup banyak. Ada beberapa perguruan, antara lain Deprok, Muarecondet, dan Silaumacan. Salah satu yang membanggakan perguruan tersebut telah diakui UNESCO, yaitu perguruan Silaumacan. Berikut ini adalah informasi yang didapat dari berita1.com tentang perguruan Silaumacan yang diakui sebagai kekayaan bukan benda UNESCO 2019. Inilah keterangan tentang perguruan Silaumacan yang masih diteruskan dengan nama Oposi, Ikatan Pencaksilat Olahraga dan Silaturahmi oleh Haji Sapri. Untuk keindahan alamnya dan kelestariannya yang masih alami, ada di Condet. Antara lain, perkebunan salak di Jalan Batu Ampar 1 ini. Di sini kita masih bisa melihat perkebunan salak dan duku yang luasnya 3.500 meter. Ini adalah pohon duku. Ini pohon duku yang masih cukup baik dan masih menghasilkan buah duku. Ada juga di dekat sungai Ciliwong. yaitu perkebunan rambutan. Ini adalah perkebunan rambutan itu. Kita lihat di sini perkebunan rambutan. Letaknya berada di wilayah kampung gedong. Dan di sini juga ada peternakan kambing. Sebagai salah satu ciri khas budaya kampung Condet Tempo dulu. Dan jagar buah-buahan Condet yang sudah ada sejak 2017. Ini dia lokasinya. Tetaknya di Condet Balai Kambang. Nah ini suasana dalamnya. Luasnya 3,5 hektare. Terdiri dari perkebunan salak dan duku. Juga termasuk pembunitan pohon salak dan duku sebagai ikon Jakarta. Ini salak, buah salak. Ini juga ada buah salak. Dan ini kita akan lihat sungai Ciliwong di dekat lokasi jagar buah tersebut. Beginilah suasananya. Kemudian, di Condet juga memiliki jembatan gantung kuning. Lokasinya berada di kampung gedong. Ini dia, jembatan gantung kuning. Tepatnya berada di RT13 RW03 Kelurahan Gedong. Jembatan ini dibangun tahun 2017. Ini adalah foto sungai di sekitar jembatan gantung kuning tersebut. Ada juga gedung peninggalan Belanda yang dibangun tahun 1756. Gedung tersebut saat ini dalam kondisi seperti ini. Ini adalah gedung yang merupakan bangunan rumah tuan tanah partikelir di daerah Condet. warga sekitar Condet mengenal gedung ini dengan sebutan gedung tinggi. Gedung ini juga berkaitan dengan sejarah Haji Entongendut, pahlawan dari Condet. Ini kondisi saat terbakar tahun 1985. Berikut ini adalah foto-foto gedung tersebut. Hanya tinggal reruntuhan saja. Ada juga waduk Surilang di Kampung Gedong. Luasnya 2,5 hektare. Inilah waduk Surilang yang ada di Kampung Gedong. Pada zaman dahulu, waduk ini adalah sumber pengairan bagi sawah di kawasan Condet. Saluran irigasinya masih ada sampai sekarang. Ini balai budaya Condet. Untuk kuliner betawi Condet, ada kudapan dodol Mpok Mamas yang ada di Batu Ampar 1. Dan juga ada dodol Haji Toha di Kampung Gedong. Ada juga sayur asem di Gangwaru, Kampung Gedong. Dan asinan, geplak, mping, kue lupis, dan lainnya yang khas Condet. Dan ada juga makam ziarah, pangeran Astawana, Dato Ibrahim, Dato Geong, Dato Merah, dan lain-lainnya. Ada juga bangunan rumah betawi di Jalan Gardu, Condet, Balikambang. Alhamdulillah, pendataan sedang dilakukan oleh tim destinasi wisata Condet yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh warga yang peduli akan Condet. Inilah logo tim destinasi wisata Condet. Yang perlu dilakukan dan ditambahkan adalah Pendataan lebih detail tentang segala bentuk sejarah dan budaya yang pernah ada dan dicondet. Sehingga dengan data yang lengkap, sebagai masyarakat Betawi yang peduli dapat mengambil langkah-langkah progresif seperti Segera bermusawarah untuk memilih pemangku adat Betawi Condet Sehingga masyarakat Condet dapat bersatu dan memiliki satu suara tentang visi dan misi serta program pengembangan budaya Betawi Condet. Membangun kesiapan masyarakat untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan Mengajukan segala hal yang berhubungan dengan administrasi dan legalitas dari ke pemerintah DKI Jakarta Melengkapi sarana-prasarana edukasi Seperti membangun rumah model asli Betawi jenis kandang, jure, kebaya, joglo, dan panggung Dengan originalitas tahun 1970-an Inilah contoh rumah Betawi model kandang Rumah adat Betawi model kebaya Contoh rumah Betawi adat model panggung Ini juga contoh model rumah kandang Termasuk yang ini juga contoh model rumah kandang Yang masing-masing rumah tersebut memiliki fungsi masing-masing seperti Rumah dukun herbal Rumah batip Rumah berkakas Rumah mengaji Rumah main pukul Rumah kuliner Rumah seni dan budaya Rumah tinggal yang dapat bisa digunakan sebagai homestay Rumah gudang makanan, padi, dan peralatannya Rumah tinggal kenangan atau museum dan perpustakaan Rumah pemangku adat Betawi jenis Rumah operasional Serta rumah lainnya yang dibutuhkan untuk mempertegas kedudukan kampung Betawi Condet Dan semua itu harus disinergikan agar perkampungan Betawi Condet dapat dibangun dan siap menjadi tujuan wisata Semoga program seperti ini diikuti pula oleh saudara kita sejabodetabek Sehingga tujuan kita semua menjaga dan melestarikan budaya Betawi menjadi lebih mudah dilaksanakan Untuk masalah pembiayaan operasional merawat bangunan dan mendukung para pelaku kebudayaan Betawi dengan berbagai bidang yang ditekuninya Namanya kita memerlukan kotak online sumbangan kebudayaan dari warga Namanya sumbangan warga peduli budaya Yang disosialisasikan kepada masyarakat dan perusahaan yang ada di lingkungannya Yang dikelola oleh contoh budaya Betawi Condet yang dilaporkan kepada pemangku adat Betawi Condet Yang besarannya sumbangan diberikan kebebasan kepada setiap warga namun dikerjakan secara rutin setiap bulannya Dan didistribusikan semuanya untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan budaya Betawi Sehingga kendala keuangan dan pembiayaan pelestarian kebudayaan Betawi di Condet dapat diselesaikan Dengan demikian pelaku kebudayaan Betawi di Condet bisa lebih fokus melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi Demikian sumbang saran dan pemikiran saya tentang kebudayaan Betawi Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.